Halo, jumpa lagi dengan saya Donald Nah kalau udah liat tampilan kayak gini berarti tau ya saya mau ngapain Mau nyari-nyari barang, tapi gini, untuk yang kali ini saya sebenernya gak mau nyari-nyari banget Dalam artian, kalaupun saya cari, saya nemu dan cocok gitu ya, mungkin yang cocok Tapi saya mungkin gak akan langsung sekusi gitu aja, karena ini yang Yang mau saya cari ini, apa ya, agak mahal barangnya gitu ya Nah, apa sih yang mau saya cari? Yang mau saya cari, saya research lah gitu Berarti ini adalah sepeda motor Nah kenapa saya research ini? Saya ada kebutuhan sih Benar-benar baru rencana aja dan mungkin juga gak langsung akan diwujudkan gitu ya Jadi kan saya punya motor, motor saya itu kan masih menggunakan transmisi manual ya Nah rencana saya pengen yang transmisi otomatik gitu Tapi, saya masih dihinggapi kegalauan, bukan galauan maksudnya Masih berpikir dua kali ya Oke, metik boleh Tapi, untuk sistem pengapiannya saya masih ragu nih Apakah saya akan tetap menggunakan sistem karburator yang saya pakai sekarang ya di motor manual saya Atau saya akan beralih ke sistem injeksi Kan sekarang tau ya, kalau misalnya motor-motor metik itu kan Transmisinya, eh sorry Sistem pembakarannya kan udah menggunakan sistem injeksi ya Nah saya punya suatu pandangan, hasil pengalaman juga sih dari teman-teman Bahwa yang injeksi itu perawatannya agak sedikit lebih mahal Lebih mahal dan perlu lebih rutin ya Dan, kalau nggak salah, kalau mengalami breakdown atau apa ya Monggok apa segala macam itu susah ditangani gitu Nggak kayak motor dengan sistem pengapian karburator gitu Pembakaran karburator Oke, jadi Konsekuensinya mungkin kalau injeksi mungkin ya Akan lebih sering servis ya Dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih banyak daripada Motor dengan karburator gitu Karena motor saya dengan karburator sekarang itu sangat-sangat irit ya Pertama, bensin irit ya Sorry, bahan bakar irit ya Kemudian, yang kedua adalah Biaya perawatan juga sangat-sangat murah gitu Saya sekali servis itu bisa 3 bulan Sekali servis sebenarnya nggak habisin duit 80 ribu rupiah gitu Udah oli sama tune up gitu ya Sangat-sangat murah gitu kan Ya kalau misalnya menambahin mungkin perawatan itu cuci motor ya Mungkin ya sebelum dua kali lah Taruh lah, sekali cuci 15 ribu, 30 ribu Jadi, cuma 110 ribu gitu Nah, kalau Matic Dari segi transmisi ya Ini transmisi Motor Matic itu cenderung lebih boros daripada motor manual Kenapa? Karena ketika kita tidak Istilahnya tidak ngegas ya Bukan tidak ngegas maksudnya Karena kan dia kan nggak ada transmisinya ya Jadi, seolah-olah nih Seolah-olah dia terus-terus jalan gitu Jadi, nggak ada netralnya gitu kan Nah, kalau sedangkan Sedangkan motor manual itu ada posisi netral Dan itu pasti konsumsi bahan bekar akan menurun gitu Dimanding ketika masih dalam posisi yang harusnya jalan gitu Seperti Matic Oke Untuk referensi merek Saya paling merek Honda aja ya Sama dengan motor manual saya yang sekarang Nah, untuk tipe Untuk tipe nih Nah, untuk Honda tipe motor Matic itu apa sih? Ya kan banyak ya Ada Vario, ada Beat, ada Apa sih? Genio ya, kalau nggak salah Apalah, banyak-banyak Nah, saya kayaknya akan Yang ke Beat aja pertama Kenapa? Karena Beat Itu CC-nya kecil Ada sih yang CC-nya gede Kalau nggak salah ya Tapi yang saya tahu Rata-rata CC-nya kecil Di level 110 CC Kalau Vario ada yang 110 Ada yang 125 Kalau saya nggak salah Dan sekarang yang mungkin Ada juga yang 150 Nah, CC berpengaruh kemana? Berpengaruh ke Besarannya pajak Yang harus dibayar setiap tahun Jadi CC-nya semakin mahal pajaknya Nah, saya kayaknya pengen yang CC-nya kecil aja 110 aja Yaitu Beat Saya nggak tahu Apakah Beat sekarang muda Ada yang 120 CC Saya nggak tahu Mungkin ada Tapi saya akan nyari yang 110 Nah, saya akan nyari Untuk dua Dua jenis ya Satu injeksi Satu yang karburator Kita lihat perbandingan harganya Ya, dan kondisinya juga Oke Untuk barang-barang Motor ya Untuk motor Saya kayaknya Nyarinya second aja deh Mau metik Mau karbu Saya nyari yang Eh, sorry Mau injeksi Mau yang karbu Saya nyari yang second aja Second itu nyarinya di OX ya Tahu kan Oke Nah, saya langsung ke menu motor bekas nih Oh, sorry Sebelum ke menu Saya agak lupa nih Untuk menu dulu Sorry Milih kategori dulu Atau milih lokasi dulu Ya Coba saya milih Kategori dulu Saya nyari motor bekas ya Kemudian Kemudian saya nyari Eh, sebentar Merak-meraknya saya Honda nih Kemudian untuk model Nah, model saya beat aja Oke, yang saya tahu Untuk motor beat ya Yang metik dan Pembakarannya karburator itu Kalau nggak salah Sampai tahun 2012 aja Jadi saya coba masuk Untuk tahun 2012 ya Maksimum Bisa nggak nih ya Oke Bisa Oh, nggak ada Sorry, sorry Nggak bisa ya Oh Nggak ada ya Sampai tahun 2012 Sampai tahun Bid? Coba, coba, coba Kalau Oh, sorry Salah 2021 lagi 2012 kan? Bener kan? Coba 2008 kali awalnya Coba ya Nggak ada juga Atau 2013 Kita coba Lah Kok nggak bisa sih? Atau emang nggak ada? Kayaknya Ada deh Oh 2018 Lah Ini salah nih Kalau kayak begini Coba ya Saya clear-kan dulu Oh Ini rentang harga Pantesan nggak masuk Eh, bener kok Tahun ini udah Lah Gimana sih Di bawah 4 tahun Di bawah 10 tahun Maksudnya gimana ya? Di bawah 10 tahun Coba kita cari di bawah 8 tahun Enggak dia Enggak mungkin juga Lah Gimana sih? Coba kita refresh lagi ya Kita ulang lagi OLX Motor bekas Tadi apa ini? Honda Kemudian Bit Bit Oke Saya mau saya spesifik ya Mungkin saya di depok aja Karena kan saya tinggal di depok Soalnya kalau misalnya Apa? Saya suruh saja Depok Ada nggak? Nggak keluar Oh ada Depok Ini Karena kalau misalnya Motornya itu beda lokasi ya Beda wilayah Itu kan Semisalnya mau balik lama Kan susah Gitu ya Oke Ini udah ketemu semua Tapi kok Jadi bukan Honda Bit lagi Berarti lokasi dulu ya Honda Kita checklist lagi Honda nya dan juga Bit Oke Mana Bit Oke 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 Nah Kayaknya kita langsung aja nih ya Untuk Apa ya Nyari lah langsung aja ya Nah Ini nih Ya Ini Ini pasti karbu nih Karena di buah 2012 Install saya di sampai 2012 ya Kita cek dulu Untuk lokasi ini kan Depoknya banyaknya macam-macam Memang sih agak-agak susah Karena Lear saya itu jauh dari Lokasi-lokasi ini Ya Beda lah Beda kecamatan gitu Tapi kita coba lihat aja dulu Untuk yang ini Ini dalam highlight ya Coba kita cek ya Dan sebisa mungkin Ini jangan beli dari Makelar ya Dalam artinya bukan Dealer-dealer motor bekas Ada juga dealer motor bekas Masang di OLX Jadi lahirnya lebih tinggi Ya Dan beli putus sih Artinya Ini kalau dilihat sih Platnya bukan plat Depok ini ya Tuh T Gitu kan plat Jakarta Timur ya Kita close dulu aja Ini Cilodong Apakah ini Depok juga Kita cek Oke Ini kayaknya Sebentar Surat-surat complete ya Faktur Nik Ntar perbaikan Nampu nyala Oke Cuma saya gak tau Ini mungkin First user Atau second user Gak tau Tapi ini udah Maklar menginggir Mungkin dia Perorangan ya Kita cek gambarnya Tapi untuk plat Kita Nah ini plat nih Kalau depok Ada E-nya Jadi ini confirm Di depok Saya yakin ini depok Mungkin untuk detail KTP-nya Yang punya Dimana Mungkin Perlu dilihat lagi Karena Lokasi ini belum tentu KTP-nya ini juga Kita gak tau ya Oke Meskipun sama-sama Depok Tapi belum tentu disini Oke Kondisinya cukup bagus Pajaknya juga Sampai 2022 Tangan depan Ini masih panjang Tapi untuk tahun ini Harus udah bayar Iya kan Sekarang udah bulan April kan Oke Dari segi kondisi sih Mulus ya Cakep Oke Kita save dulu Kita copy biasa Ke notepad ya Oke Ini pasti FE ya Filin Jackson Oke Harga juga 9,9 Kita lihat Speknya 2017 Ya Nah ini Yang saya bilang tadi Karburator Kita lihat Ini kan Kalau motor udah agak lama Beginilah Kondisinya Agak menonjoknya juga Begini Kurang Dekanya Gak usah dia Tapi sudah tangkap ya Oke Pasar lama Transfer depok Oh Ini deket nih Deket dari pusat kota depok Maksudnya Oke Tapi Kondisinya ya Agak sedikit Memperhatiin kan Ini waklum lah Udah lama 2011 Gimana Kita close dulu ya Close dulu aja Next Ini agak mahal ya 2017 Sama-sama nih Udah 11 juta Pakainya enggak deh Lalu mahal Nah ini Ini harganya Dengan dari usulnya Sama nih Kita cek Oke Warna merah Kondisi Z Nah ini Plat epok Tain E Dia juga Z Tapi ini kok udah mati Ini enggak sih Masa Marinya murah Tuh Kasih serpul Nggak usah lah Jelas Kita next lagi Nah ini Kayaknya sama kayak ini Ini enggak sih Next Skip 2017 10 juta Masih di atas yang ini Kita skip dulu aja Nah ini Ini karbon nih Kita cek Ini dari segi warna sih Kurang ya Kurang Siapa orang minat sepertinya Nah kita lihat dulu Nah ini Ini plot malah nih NTV Oh tangsel Skip Ribet Ya Mahal Mahal Kayaknya max 10 juta aja ya Agak mahal tuh Kalau Kalau sampai udah Di atas 10 juta Ter second Nah ini Lagi nih Ini platnya Bogor F ya Enggak dulu Jangan Ribet Pokoknya sebisa mungkin Untuk administrasinya Itu pajaknya harus Satu lokasi Satu wilayah ya Nah ini Masih di atas semua ya Nah ini Coba Ini karbon nih 2010 lagi Kita cek dulu Oke Plat B Oh pajak off 2x Ini agak ribet Ini Alamatnya gak jauh banget Tangkelangkatan Skip Nomor 1 nih Dapat link bagus Bitpop Waduh Kondisi udah Enggak ya 6 juta Nah ini oke Ini Hitam bagus kayaknya Coba Masih mulus ya Sepertinya Mungkin joknya dia perlu diganti Kulitnya gak apa-apa Tapi problem Oke Wah Maksudnya Apa nih Oh ampun Strik banget Tidak nego Maaf Tidak pinta Putul Ampun Strik amat Mau dibiarin Gak apa-apa Yang masalah ini serius Kita Kita bu Makanya dulu Kita kopi dulu Gak apa-apa Kita hubungi Kalau jadi Dan kalau misalnya Pas saya nyari Dia masih ada Iklannya Kalau gak ada Ada ganti lagi 12 juta Masih mahal Buat lainnya Ini oke Ini kayaknya udah ya Oke R14 Bitcarbo Merah-merah Gak Gak Minat Ini Hitam Coba Putih Ini depoknya Dimana nih Panjuran mas Oke Ini kayaknya Tadi kebel ya Kayaknya Ini gak sih Oke Gak apa Kita save aja Kita save dulu Cukup Bagus Linknya Oke Yang ini Nah Si ragu nih Kalau lagi Si ragu nih Kayaknya bukan depok Karena U Kayaknya Pajak baru Aduh Ini lagi Jauh Busah Oke Ini dimana Saya close ya Ini juga Ini juga Pelatnya Tuh Agak-agak Tadi Tadi kan harusnya close ya Satu Dua Yang ketiga Belum Ini kanan ini Gak Ini lagi Kayak mau Kelar nih Saya ganti Alamatan tadi Oke Next Tiga Cukup Cukup Atau Lima Kita cari Lima Satu lagi Eh dua lagi Bicarbon Jepayong Jauh Udah gitu Modelnya Kayak Layers Gak usah Ini juga Coba Cek Ini juga Oke Bancuran Mas Ya Wajar lah 2015 Udah 6 tahun Tapi Ini F Ini E B Gia Pak FBG Apa EBG Halo Oh Udah gini Ripet Ini Ripet Gak usah Nah Ini Oke 2016 Menakuti Kita Cek Plat Ya Gimana Gak Ketan Plat Ada Apa Apa Gak Gimana Lokasinya Dimana Sawangan Jangan Diklus Semua Juga Plat Jelas Juga Oke Kita Copy Dulu Kemudian Sede Pekan Nakan Sawangan Dan Ini Kayaknya Individual Nih Individual Dia Mau WA Oke Oke Cukup Tiga Empat Nanti Akan Kita Hubungi Jika Sudah Ada Dananya Dan Sudah Pengen Walaupun Masih ada Iklannya Nanti Yaudah Kalau Enggak Yaudah Oke Cukup Sian dulu Ya Ini Iseng Aja Ini pengalaman Saya Nyari Nyari Untuk Sepeda Motor Matic Baik Untuk Pembakaran Karburator Malaupun Pembakaran Injeksi Oke Semoga Bisa Dipalami Sedih Dikmati Jangan lupa Like channel saya Like channel saya Like video ini Kemudian Subscribe channel saya Supaya Saya bisa Subscribe balik Nanti Kita bisa Tuker-tukeran Konten Jadinya Komen boleh Share boleh Atau mungkin Ada yang jual motor Juga boleh Komen silahkan Jangan Gapal 5M Juga Kesehatan Dan Semoga Kurnia Segera berlalu Sampai ketemu Lagi Dadah